Halo teman-teman, nah pada soal berikut ini kita diminta untuk menghitung hasil dari 7 pangkat negatif 3 dibagi dengan 7 pangkat negatif 4. Nah terlebih dahulu disini telah saya tuliskan beberapa tips yang perlu kita ingat dalam operasi pada bilangan berpangkat di mana jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N di mana nilai A nya itu sama besar sehingga sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah maka tinggal kita kurangkan bilangan berpangkatnya, kemudian jika A pangkat N itu berarti A dikalikan sebanyak N kali. Nah maka berdasarkan syarat-syarat ini maka langsung bisa kita kerjakan soal yang diberikan yaitu 7 pangkat negatif 3 dibagi dengan 7 pangkat negatif 4. Sama dengan, nah dari soal dapat kita lihat bahwa nilai A nya ini sama-sama 7, ya kan? Ini 7 pangkat negatif 3 dengan 7 pangkat negatif 4. Nah karena nilai A nya itu sama-sama 7 maka kita bisa gunakan ini rumus yang pertama, ya kan? Nah maka tinggal kita kurangkan saja bilangan berpangkatnya sehingga menjadi 7 pangkat negatif 3 dikurang dengan n-nya itu negatif 4. Atau sama dengan 7 pangkat, nah disini bisa kita lihat negatif 3 dikurang dengan negatif 4 itu berarti sama dengan negatif 3 ditambah dengan 4. Karena disini bisa kita lihat bahwa negatif bertemu dengan tanda negatif sehingga menjadi tanda positif. Sehingga tinggal kita operasikan saja pada bilangan berpangkatnya menjadi 7 pangkat negatif 3 ditambah 4 itu sama dengan 1. Maka 7 pangkat 1. Nah 7 pangkat 1 itu artinya 7 kita kalikan sebanyak 1 kali. Sehingga hasilnya itu sama dengan 7. Maka dapat kita simpulkan bahwa 7 pangkat negatif 3 dibagi 7 pangkat negatif 4 itu sama dengan 7. Terima kasih telah menonton!